selamat menikmati selamat menikmati kemudian ya muncul lagi ya cuy SSR plus boros dan ini karakter yang paling gue sukai ya cuy ini karakter yang paling gue sukai ya SSR plus boros gila cuy kenapa gue suka ya karena gue suka banget sama karakternya dan juga gue suka single target gitu cuy kemudian ya muncul lagi ya SSR plus selanjutnya yaitu si SSR plus Kabuto ya cuy SSR plus Kabuto ini salah satu counternya boros ya karena dia ini tebal kemudian ya ultimate follow up ya ultimate follow up dan juga bisa replay kemudian ya setelah si Kabuto muncul lagi si metabate nah ini ya karakter SSR plus yang paling wajib untuk didapatan ya karena dia hero broken cuy ya dia ini satu karakter bisa bisa ngelawan 6 karakter cuy gila gak cuy dan juga dia ini ya kalau mati hidup lagi mati hidup lagi ya cuy dan misalkan kalau mati itu ya kalau masih kepake ya kalau masih ada ya untuk apa resurrectionnya gak bakal berakhir pertandingan sebelum resurrectionnya kepake semua gila sih cuy ultimatenya follow up juga ya kemudian muncul ya support ya support GG cuy bisa nurunin tenacity bisa ningkatin speed dan juga bawa 2 drone ya untuk melakukan follow up gila cuy disini ya karakter-karakter yang sudah membawa 2 kroco itu ya ada si king kemudian chill emperor SSR plus dan juga si boros SSR plus ya nah yang ke-7 ya cuy ini yang bakal menjadi sangat GG sih karena skor ini sudah lama banget ya cuy core sudah lama banget belum muncul dan katanya bakal muncul di SSR plus ini bersama Gryu Gansok dan disini kita bakal ngebahas ya mengenai ya rumor skill basic attack pasif dan juga core-corenya cuy ya tapi ini ya baru rumor saja ya kemungkinan besar sih bakal sama atau enggak kita lihat aja nanti tapi kita bahas dulu yang sudah muncul leaknya sudah muncul sekarang ini ya nah ini anggap saja cuy anggap saja ini si Gryu Gansok yang SSR plus ya anggap saja ini Gryu Gansok yang SSR plus ya walaupun SSR nya tapi sangat sulit untuk didapatkan nih cumi-cumi cuy oke kita lihat dulu disini ya untuk posisinya ya untuk posisi dari si Gryu Gansok ini ya dia ini reduce follow up ya reduce follow up kemudian energy shield sama unyielding core gila cuy unyielding core ya udah ada unyielding core ya untuk posisinya pasti ini debab baru atau bab baru ya untuk karakter kita baca dari yang pertama itu untuk normal attack nya ya untuk normal attack nya ya attack nya itu reduce ya reduce the target by 30% attack permanently ya jadi dia ini bisa nurunin 30% attack musuh cuy secara permanen ya jadi enggak selama 1 turn 2 turn 3 turn tapi tapi secara permanen gila cuy nurunin attack 30% ya sama halnya seperti ultimate si puri-puri prisioner yang bisa nurunin attack ya tapi ini lebih kecil ya 30% dan basic attack loh dan basic attack ya ingat ini baru leak oke kemudian untuk ultimate skillnya disini ya untuk ultimate skillnya ini baru bagus cuy ini baru cuy ini baru ya deal all open it pipe hit jadi 5 combo ya 5 combo terus dalam kurung 800 based on attack charge damage gila cuy 800% based on attack charge damage ya kemudian bisa nge-seal 2 energy ya ultimate biasanya nge-seal 2 energy ini kayaknya bakal seperti si king ya kalau misalkan ultra ultimate nge-sealnya 3 energy cuy ini karakter-karakter yang semakin sini semakin nge-seal energy ya tapi enggak berubah ya dari SSR biasa ke SSR plus nya Gary Gunsoft ini tetap nge-seal energy ya untuk ultimate nya kemudian enggak hanya itu guys ya nge-seal energy itu 2 energy untuk 1 ronde dan ada ensure open it random ya 3 karakter cannot follow up gila cuy bisa nge-buat secara acak ya 3 musuh ini ya cuy 3 musuh itu tidak dapat melakukan follow up gila cuy mungkin ya karakter-karakter yang bisa follow up seperti Gellwyn ya kemudian ada si chill emperor SSR plus kemudian siapa lagi ya si king ya itu kan bisa follow up semua ya siapa lagi kemudian gue lupa aja bisa follow up banyak pokoknya ada Garo ya dan DKK pokoknya ya nah yang menjadi pertanyaan ya seperti si kabuto SSR plus ya kabuto SSR plus metal bad SSR plus dia kan follow up nya ya follow up nya itu ultimate ya ultimate follow up nah itu bisa keredus atau enggak cuy ya itu bisa membuat mereka tidak melakukan follow up ultimate atau enggak disini tertulisnya ya cannot follow up doang ya cuy cannot follow up doang ya enggak ada tulisan cannot ultimate follow up ya cuman kita lihat aja nanti prakteknya lebih jelas ya kalau kalian ada yang tahu mungkin ya yang lebih jelas untuk terjemahnya tolong komen di bawah ya guys disini tertulisnya sih ensure open it ya random 3 karakter ya cannot follow up ya enggak ada cannot follow up ultimate damage ya cuy oke mantap kemudian disini untuk pasifnya ya untuk pasifnya ini ya when HP remain 1% ya Garyu will be in undead gila cuy ya ketika HP nya tersisa 1% ya Garyu ini enggak langsung meninggal ya Garyu nya enggak langsung meninggal tapi dia bisa undead ya undead condition for 3 round gila cuy undead 3 turn gila lu cuy enggak mati-mati sampai 3 turn berarti turn keempat dan kelima baru bisa meninggal semakin lama aja di pertandingan cuy ya dan juga ada non critical damage by 45% luar biasa pasifnya cuy pasifnya GG ini pasif baru cuy ya ketika ya HP Garyu bertahan 61% maka dia bakal undead selama 3 ronde kemudian non critical damage 45% mantap 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 kemudian untuk awal kenet pasifnya ya awal kenet pasifnya disini ya once alive move ya ketika ada ya ada elai itu karakter atau karakter sekutu atau karakter lain ya tolong kalian komen di bawah ya ketika ada karakter yang melakukan action ya Garyu bakal propite dua time unyielding wow bakal memberikan dua kali unyielding ya kesempatan untuk unyielding kepada ya kepada sekutu dengan HP terendah wow hahaha gila ini sih enggak maruk cuy ini sih enggak maruk ya selain dia bisa undead untuk diri dia sendiri ya dia juga bakal bisa memberikan unyielding kepada sekutunya dengan HP terendah luar biasa luar biasa luar biasa ya ini baru awal kenet pasifnya doang ya belum core-nya ya belum core-nya dan ini dia untuk core-nya ya untuk core-nya ini ya untuk basic basic-nya ya memberikan tiga energi ya setiap ronde cuy kemudian memberikan 30% damage-free secara permanen oke ya tiga energinya 30 damage-free ya selama secara permanen ya itu untuk yang basic score-nya kemudian untuk yang advance core-nya ya give all allies tiga unyielding for every run gila 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 advance core-nya ya give all allies tiga unyielding for every run gila cuy once unyielding trigger for the ally oke ketika ada yang trigger unyielding ya maka setiap karakter ya bakal bisa melakukan ultimate tanpa menggunakan energi cuy tidak menggunakan konsumsi energi nah ini menjadi pertanyaan ya tidak menggunakan konsumsi energinya itu ya Apakah dialihkan kemana ya atau hanya tidak melakukan apa namanya tidak apa menggunakan objek cuy ini gue nggak tahu nih nih dialihkan kemana atau memang bener ya pure tidak menggunakan energi atau tidak bisa mengkonsumsi energi gila sih ini bener-bener worth it cuy bener-bener worth it ini jadi berarti sekarang ya untuk core ini sudah ada ya yang untuk limited dan juga SSR plus ya ada si zombie man kemudian ada si gyoro ya ada si bom dan ada SSR plus ya SSR plus ini untuk kelihatannya itu sih ini ya si kamprek ini nih wari 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 nupi meneh harusnya dia OP cuy harusnya dia OP ya karena dia ini apa kemudi kapalnya si boros ya cuy kemudi kapalnya Dark Master tip ya walaupun meninggalnya hanya dengan lemparan batu ya gila terlalu overpower ini maju ya terlalu overpower ya gue nggak tahu ya nanti pas akhirnya bakalan seperti apa set skinnya tapi kita doakan aja semoga enggak beda jauh cuy kalau enggak beda jauh sih GG ya overpower Oke mungkin duduk videonya gue cukupin sampai disini thanks for watching and selesai video Ciao salam ampas sub indo by broth3rmax